Di samping itu juga nanti akan ada semacam review informasi mengenai komunikasi channel yang kita akan kembangkan di dalam program Biasiswa ini. Dan terakhir, kita akan ada sesi tanya-jawab dari Bapak-Bapak sekalian dan Ibu dengan tim LX Internasional terkait dengan program sesi onboarding siang ini. Dan terakhir, kita akan tutup di jam 3. Kalau memang ada waktu sampai jam 3, kita akan tutup acara sesi onboarding ini dengan menyimpulkan dari hasil pembahasan kita atau sesi sharing onboarding program Biasiswa LX yang kedua ini. Untuk memberikan sedikit gambaran, perihal program ini adalah program lanjutan dari program kami sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya kami juga sudah menjalankan atau merunning sebuah program edukasi berbasis online atau disebut dengan pilot coding class yang mana kemarin di sesi pertama itu kita sudah bergabung beberapa SMK Muhammadiyah di seluruh Jawa, terutama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang mana itu diikuti juga dengan beberapa siswa dari tiap-tiap sekolah. Kita melihat program ini berjalan dengan baik meskipun ada beberapa yang harus diperbaiki. Kita ingin melanjutkan program ini ke program pilot yang kedua. Program pilot yang kedua ini kita coba untuk yang lebih besar dengan mengajak beberapa siswa maupun tenaga pengajar atau Bapak dan Ibu guru untuk bergabung kembali di dalam program pilot kedua. Program ini sebenarnya program sara keseluruhan sebenarnya merupakan program lanjutan dari program-program yang sebelumnya. dan ini adalah program yang nantinya akan menjadi sebuah program besar pada saat nanti kita launch di tahun depan. Karena di tahun depan kita akan ada program biaya siswa, untuk siswa seluruh Indonesia terkait dengan program pendidikan vokasi yang berbasis industri. Yang nanti mungkin akan kita jelaskan, akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Nino dan Pak Adi dan teman-teman sekalian. Apabila nanti ada kesempatan kita saling bertemu, kita akan melakukan jumpa. Setelahnya kita akan datang ke sekolah-sekolah dan Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan tata muka terkait program-program kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan kami, Master Mei Jingxin atau Master Stin. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siyang. Bapak-Ibu sekalian. I'm sorry for speaking in a quite noisy place. And sorry that our team leader, Mr. Bae, could not join today. Thank you for joining our program. I think programming is really important nowadays, and I hope SMK students and teachers can learn Python and programming through this program. And it will be helpful for SMK's development and students' future. Thank you for joining. Ya, mungkin saya akan membantu mentranslitkan ya Bapak-Ibu sedikit tadi pesan dari Mr. Myung Jae Shin atau biasa dikenal dengan panggilan Mr. Tim. Nah, jadi tadi beliau menyampaikan terima kasih sekali atas kesediaannya Bapak-Ibu untuk bisa menghadiri acara ini dan mengikuti pelatihan guru di Learning X. Semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kualitas edukasi di Jawa ya, tetapi bisa lebih meluas di Indonesia dan semoga ini nanti bisa bermanfaat juga untuk nantinya guru-guru bisa memberikan pendidikan, kualitas pendidikan yang baik untuk murid-muridnya. Seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi kepada Pak Anies. Ya, terima kasih Ibu Lino dan Mr. Shin sudah memberikan sedikit sambutan dalam acara sesi onboarding kita siang ini. Yang selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan dari Pak Alva. Pak Alva, kebetulan beliau adalah Sekretaris Diktasmen dan PPM Ahmadiyah, tapi saya belum melihat beliau bergabung ya, Pak Adi ya. Tadi kami sudah kontak beliau, beliau juga akan... Oh, Pak Alva sudah join? Silahkan Pak Alva, atas waktu dan sempatnya kami berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan di LG LX International yang telah memfasilitasi adanya kegiatan orientasi Biasiswa LX International untuk SMK Muhammadiyah. Yang saya hormati juga Pak Liratul LX International Jakarta, Mr. Bayi Sangho. Juga ada Bapak Rieswanto ya, Kepala MK KSSMK Muhammadiyah Indonesia. Ada Bu Nino, Pak Adi, Pak Adam, Pak Aula, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari LX International. Kami atas nama Majelis Yashmin Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diselenggarakannya orientasi ini. Kami berharap orientasi ini akan menjadi pintu masuk pada kegiatan-kegiatan yang lebih intens lagi nantinya untuk betul-betul meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para warga SMK Muhammadiyah, terutama di bidang digitalisasi ini. Dan saya kira kita tidak meragukan pengalaman yang luar biasa dari LX International ini dengan programnya Learning X ini untuk bisa membantu warga pendidikan di SMK Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya, dan juga memastikan anak-anak didik kita betul-betul di-equip dengan skills, keterampilan yang memadai. Dan kami berharap, Bapak-Ibu sekalian, terutama dari LX International ini, agar kita nanti tidak terbatas hanya untuk SMK saja, tapi juga SMK Muhammadiyah dan sederajat, juga dengan warga SMA Muhammadiyah, mungkin nantinya kita bisa juga berkolaborasi. Baik, saya kira saya cukupkan sekian kesempatan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk LX International yang telah memfasilitasi ini semua, dan mudah-mudahan betul-betul membawa kemaslahatan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan sambutannya dari Bapak Alfa Amir Rahman, Master Pil dan PSD. Kami selama ini sudah sangat dekat dengan Bapak terkait program-program kami. Insya Allah program-program ini akan kami sosialisasikan dan akan kita follow up lebih jauh, Bapak, terkait dengan program-program pendidikan, khususnya untuk SMK, SMK, dan institusi pendidikan di Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan salam kami untuk pimpinan pusat di Muhammadiyah. Nah, mungkin selanjutnya, program kami selanjutnya adalah kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman dari Ilana yang terkait program Biasiswa Kami yang kedua ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nino dan Mas Adi. Kami persediaan, Mas Banina dan Mas Adi. Ya, baik. Terima kasih sekali, Pak Anies. Terima kasih juga kami ingin menyampaikan untuk Pak Alfa atas sambutannya. Kami sangat mengapresiasi sambutannya. Ya, mungkin langsung saja ya, Bapak-Ibu, saya akan menjelaskan untuk judul pelatihan yang kami berikan kepada guru-guru di seluruh SMK di Muhammadiyah, dan sebenarnya apa tujuan dari pelatihan ini kami adakan. Nah, jadi pada kesempatan ini, kami dari Learning X, nah mungkin sebelumnya Bapak-Ibu di sini sudah ada yang familiar dengan Learning X, tapi ada juga yang belum, sama sekali belum pernah mendengar ya apa itu Learning X. Jadi sedikit mungkin saya ceritakan, Learning X ini merupakan teknologi edukasi yang kami kembangkan, yang dikembangkan oleh LX International. LX International sendiri merupakan bagian dari LG Group, Bapak-Ibu. Nah, dan di sini fokus untuk edukasi kami adalah kami ingin memberikan suatu edukasi berbasis ICT, di mana dengan tujuan kami ingin membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang mengikuti dengan standar industri yang ada. Selain itu, kami juga ingin membantu berkontribusi mencetak talenta-talenta ICT ke depannya untuk bisa membantu mendorong perekonomian digital di Indonesia. Nah, untuk pelatihan perdana pertama kami yang bisa kami sediakan untuk guru-guru adalah pelatihan dasar-dasar pemrograman Python. Nah, mungkin di sini bagi guru-guru IT sudah sangat familiar ya dengan bahasa pemrograman. Nah, dan mungkin juga ada yang belum familiar dengan bahasa pemrograman. Kenapa kami berangkat dengan pelatihan ini, dasar-dasar pemrograman? Karena kami tahu seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia maupun juga secara global, teknologi itu akan selalu dibutuhkan dan nanti lama-kelamaan bahasa pemrograman itu juga menjadi salah satu skill yang esensial, yang penting untuk dimiliki. Tidak hanya untuk individual dengan background di IT, tetapi juga individual di background lainnya. Karena sebenarnya pada realitanya, dasar-dasar pemrograman, bahasa pemrograman, itu pengaplikasiannya di berbagai sektor industri. Nah, itu pada akhirnya kami ingin memperkenalkan kepada Bapak-Ibu bahasa-bahasa pemrograman apa saja sih yang lagi ngetrend di dunia industri. Nah, ke dari itu kami memilih Python. Karena Python ini sekarang memang lagi happening ya Bapak-Ibu. Jadi sekarang memang banyak digemari oleh berbagai sektor industri untuk kebutuhan data science, untuk kebutuhan pengembangan database, pengembangan di berbagai sektor, di bidang marketing, di bidang bisnis, di bidang industri kreatif, semuanya mereka untuk kebutuhan digitalisasinya, bahasa pemrograman Python ini menjadi salah satu bahasa yang sering diaplikasikan. Nah, jadi untuk pelatihan ini, kami akan memberikan terlebih dahulu dasar-dasar pemrograman Python yang dapat diikuti. Kami memilih dengan metode pembelajaran yaitu online learning, Bapak-Ibu. Jadi online learning dengan porsinya 90% asinkronus. Jadi nanti materi-materinya itu akan kami sediakan melalui LMS Learning Acts, Learning Management Systemnya Learning Acts. Jadi kita ada video, lalu nanti disertai dengan latihan-latihan dan quiz. Nah, selain itu, kami juga menyediakan sinkronus learning. Jadi akan ada pembelajaran secara live, di mana nanti setiap minggunya kita akan mengadakan webinar, nanti akan dibantu oleh tutor kami, yang nanti juga akan berkenalan dengan Bapak-Ibu di sini. Selain itu, kami juga menyediakan online forum. Nah, jadi online forum ini nanti tujuannya adalah untuk memaintain komunikasi. Jadi untuk bisa tetap berkomunikasi ya. Jadi walaupun ini online, tetapi kita ingin memastikan bahwa komunikasi antara tutor dan Bapak-Ibu guru itu selalu ada, selalu bekerja seperti itu. Nah, dan untuk tanggal pelaksanaannya sendiri, mungkin agar clear ya. Jadi untuk pelatihan guru ini akan diselenggarakan mulai tanggal 22 November. Jadi kita akan membuka pelatihannya pada tanggal 22 November dan bisa diselesaikan sampai dengan Januari 2022. Nah, tetapi ini bukan berarti Bapak-Ibu belajar setiap hari ya. Karena sebenarnya kami hanya memiliki 8 sesi pembelajaran. Tapi karena ini pembelajaran online, bisa dilaksanakan secara fleksibel. Tetapi kalau misalnya Bapak-Ibu guru ingin menyelesaikan dalam waktu 1 bulan, itu juga bisa. Berarti kalau misalnya 1 bulan, perminggunya itu Bapak-Ibu harus menyelesaikan sekitar 2 sesi. Dan 1 sesinya pun tidak lama, Bapak-Ibu. Untuk durasi videonya sendiri sangat pendek. Dan durasi penyelesaian setiap sesinya itu paling cepatnya adalah 1,5 sampai maksimum paling lamanya adalah 3 jam. Nah, di sini tetapi mungkin saya tekankan lagi. 2 sampai 3 jam ini bukan berarti Bapak-Ibu menonton video terus. Sebenarnya untuk videonya, durasinya sendiri sangat pendek. Nah, tetapi ini juga kami hitung dengan durasi ketika mengerjakan latihannya, mengerjakan kuisnya, dan mungkin juga mereview ulang materinya, seperti itu. Nah, jadi kami buat pelatihan ini se-fleksibel mungkin, dan juga kami berharap dengan adanya style yang lebih fleksibel ini, tetapi kita tetap menjaga komunikasinya, Bapak-Ibu bisa menjalankan pelatihannya secara maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu, mungkin kita sebelum lanjut ke slide selanjutnya, dari Pak Adi mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih, Buninok. Mungkin kalau dari saya sudah cukup dulu, sudah cukup penjelasannya, sudah cukup detail. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya. Siap, betul. Kita bisa lanjut, Pak Adi. Ops, maaf. Kelewatan. Ya, mungkin saya ingin memperjelas sedikit, Bapak-Ibu guru, dengan mengenai tujuan dan maksud dari program kami ini. Jadi, tujuan program kami ini adalah kami ingin mengukur efektivitas sistem pembelajaran ICT yang berbasis online atau daring, di mana kami menggunakan tadi sistemnya seperti tadi Buninok ceritakan. Itu adalah 90% asinkronus menggunakan video dan 10% itu adalah pembelajaran live. Seperti itu. Dan kami ingin melihat nih, hak-hak apa saja yang dapat kira-kira dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi pada sebuah kelas online. Lalu, kita ingin mencari tahu nih, variable-variable apa saja yang dapat memotivasi atau mungkin menjadi demotivasi ketika belajar online. Dan kita juga ingin mencari tahu nih, materi-materi ICT apa saja yang kira-kira sinkron dengan SMK. Seperti itu. Jadi, tujuan kami mungkin bisa kita simpulkan adalah kami ingin membuat suatu program pembelajaran ICT yang efektif untuk dilakukan secara online. Ups, maaf. Dan kebetulan kami di sini tidak, ini ya, indikator performa kami tidak terlalu ribet. Kami hanya menghargikan Bapak-Ibu Guru untuk login ke LMS minimal sekali satu minggu atau mengikuti satu sesi per minggunya. Tapi tadi seperti Ibu Nenok sempat ceritakan, Bapak-Ibu tentu bisa melakukan lebih dari satu sesi per minggunya. Dan di mana akses ini dibuka sampai Januari, tapi Bapak-Ibu Guru tidak belajar penuh dari November hingga Januari. Jadi, jika ada Bapak-Ibu Guru yang ingin melakukan misalkan delapan sesi dalam seminggu atau dua minggu, itu mungkin saja dilakukan. Itu bisa saja. Tergantung dengan, tentu dengan kesitarsediaan waktu Bapak-Ibu Guru dan juga semangat Bapak-Ibu Guru jika memang ingin menyelesaikan secepatnya. Dan tentu kita ingin, harapan kita adalah pesa seluruh Ibu Guru dan Bapak bisa menyelesaikan program ini dengan tingkat penyelesaian 85%. Dan bisa aktif bertanya juga ke kami. Jangan malu-malu bertanya Bapak-Ibu Guru. Kita semua ada di sini untuk membantu Bapak-Ibu Guru. Dan tentunya, kita akan ada sertifikat di akhir, tapi Bapak-Ibu Guru diminta untuk menyelesaikan sesuatu persen modul pembelajaran dan mengerjakan ataupun mengumpulkan proyek dan tugasnya secara tepat waktu. Seperti itu. Tidak terlalu rumit secara program kami. Mungkin ada Bu Inok atau Pak Ades mau menambahkan? Ya. Mungkin saya sedikit info lagi. Mohon maaf. Ini kita maraton, Bapak dan Ibu ya, diskusinya. Jadi sebenarnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini adalah sebenarnya program kelanjutan dari program yang sudah kita kembangkan di awal. Jadi pilot atau bisa disebut sebagai pembekalan guru dan siswa program ini adalah program yang kedua, Bapak. Jadi program pertama ini kita sudah jalankan di tiga bulan yang lalu, gitu ya, dengan beberapa SMK-SMK Muhammadiyah yang sudah kami undang dalam program di awal. Di situ ada beberapa SMK-SMK seperti SMK Muhammadiyah I, Muntilan, terus SMK Muhammadiyah Muhammadiyah di Semarang, terus ada juga beberapa SMK yang ada di Jawa Timur. Seperti SMK Muhammadiyah, kalau nggak salah, kemarin itu Singosari ya, SMK Muhammadiyah 3 Singosari, terus SMK Muhammadiyah 1 di Surabaya, seperti itu. Nah, program ini sebenarnya program yang kita besarkan dari program awal kami, yang mana pada saat itu kita mengundang beberapa SMK-SMK Muhammadiyah yang terkait, seperti yang kami jelaskan tadi, untuk kita kembangkan menjadi yang lebih besar lagi di SMK-SMK Muhammadiyah yang lainnya. Nah, program ini kita fokuskan dulu ke pengajar atau pendidik atau ibu dan Bapak Guru. Nah, namun yang kemarin di pilot pertama, kita lebih banyak fokus ke siswanya. Nah, di program ini, yang kedua ini, kita fokuskan ke Bapak Ibu Gurunya. Nah, nanti di bulan Januari kembali, kita akan mengembangkan sebuah program CSR juga, pendidikan biasiswa juga, untuk siswa-siswa SMK Muhammadiyah juga, tapi yang lebih besar lagi, kita akan mengundang sekitar 9.000 siswa untuk masuk dalam program yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Namun, konten dan isi dari program nanti agak sedikit bertambah dari program yang kami selama ini, yang kita berikan di awal. Semoga ini bisa menjadi dasar buat Bapak-Bak dan Ibu untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Dan, perlu kami jelaskan juga, bahwa program ini adalah program berbasis online, hampir 90% berbasis online, sehingga, mohon nanti, akan ada penjelasan lebih detail, seberapa jauh program ini akan dikemas, atau akan disosialisasi ke Bapak. Namun, di samping ada program online-nya, kita juga akan ada program offline-nya, atau asinkronusnya, sinkronusnya. Oleh karena itu, nanti kita pun juga akan ada rencana berkunjung ke beberapa SMK, SMA Muhammadiyah di Nusantara, terutama yang berkaitan dengan program-program kami selanjutnya. Dan, kami berharap penyebaran atau sosialisasi program coding atau bahasa pemroganan buat digitalisasi sekolah, ini akan tersebar luas ke hampir seluruh SMK yang ada di Muhammadiyah. Kami berharap seperti itu. Oleh karena itu, program ini kita akan selalu lanjutkan, tahap demi tahap, grup demi grup, sehingga akan terkipta sebuah komunitas talenta-talenta ICT atau talenta-talenta digital yang nantinya menjadi pionir buat masing-masing setiap sekolah. Dan kami, pada saat kami berkunjung ke beberapa SMK tersebut, sangat-sangat responsif sekali, sangat-sangat positif sekali, bahkan beberapa SMK sudah mengejukan permintaan untuk dikembangkan yang lebih besar. Insya Allah, program ini akan menjawab dari beberapa respon-resment tersebut. Oleh karena itu, kami sangat berharap juga Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi dan ikut dalam menyukseskan program ini di kemudian hari. Itu saja dari saya, Mas Adi. Mungkin ada tambahan lain? Silakan. Silakan. Bu Nino, atau mungkin Mas Aula memenambahkan. Sebelum kita lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ya. Jadi saya ingin menekankan kembali lagi, Bapak Ibu Guru, bahwa kelas program pelatihan ini adalah, sifatnya adalah pembelajaran secara online terdaring, di mana 90% adalah asinkronus berbasis video yang dapat diakses selama seminggu 24 jam, atau 24 jam, dapat setiap hari lah, setiap hari dalam seminggu. di mana itu sudah ada video, ada juga quiz, ada ujian, dan ada projeknya. Dan itu kita dapat diakses juga di desktop, ataupun di mobile. Dan nanti kita untuk menjalankan, untuk sesi tanya-jawab, kita akan sediakan forum, kita menggunakan platform namanya Slack, nanti itu akan saya jelaskan lagi. Dan tadi, seperti Buna, sudah sempat ceritakan juga, ada synchronous learningnya juga. Jadi, synchronous learning ini adalah, akan ada sesi-sesi pembelajaran live, bisa online, bisa juga offline, seperti tadi Pak Andes sempat katakan, tapi kebanyakan akan online. Karena kita untuk berkunjung, mungkin butuh waktu ya, untuk mengunjungi satu Nusantara. Jadi, mungkin kita akan lebih banyak online dulu, seperti ini, di Zoom ini, dan nanti Bapak Ibu Guru akan bertemu dengan tutor kita, yaitu Mas Aula. Di mana Mas Aula akan memandu Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan segala-segala kesulitan yang mungkin Bapak Ibu Guru hadapi ketika mengejar dalam pembelajaran Python ini. Dan tentunya, kami juga akan mengirimkan, laporan performa kepada Bapak Ibu Guru, atau laporan progres, supaya Bapak Ibu Guru dapat tentunya melihat, bagaimana sih progres Bapak Ibu Guru, di dalam program kami ini. Berikutnya, mungkin saya akan serahkan kepada Mas Aula, untuk mengenalkan diri. Mas Aula ini adalah tutor kita. Silakan Mas Aula. Selamat siang pada Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Allah Fajir Assalam, saya akan menjadi fasilitator untuk kegiatan pelatihan kali ini, Basic Python, selama dua bulan untuk online course. Secara umum, yang bakal saya lakukan itu, saya bakal menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin dimiliki oleh Bapak Ibu Guru ketika sedang melakukan pelatihan ini. Jadi misalnya nanti ketika lagi pelatihan, ada masalah-masalah, atau ada kebingungan-kebingungan, videonya nggak jelas, atau ketika eksekusi ada banyak masalah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang dikirimkan via Slack. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait Slack, dan saya akan menjawab di forum itu paling lambat 1x24 jam. Selain itu, secara reguler juga akan ada pertemuan dua arah, di mana saya akan berusaha mendemonstrasikan materi-materi yang sudah diberikan, sehingga Bapak Ibu Guru yang mungkin ingin mengikuti atau ingin bertanya, misalnya ada masalah ketika demonstrasi, bisa langsung ditanyakan juga pada pertemuan dua arah itu. Yang diharapkan dengan adanya keberadaan saya bisa menambah mudah Bapak Ibu Guru untuk mengikuti materi-materi ini. Sehingga nanti pada akhir, tujuan akhir kita adalah ingin agar Bapak Ibu Guru bisa mengerti dan bisa menurunkan ilmunya kepada anak didiknya. Sehingga nanti dengan Bapak Ibu Guru menyampaikan ke anak didik, kita harapkan peserta-peserta didik kita nanti bisa sama-sama semakin baik menyikapi perkembangan teknologi ini. Untuk track record saya sendiri, saya dari Munggah sebelumnya, lalu saya juga mentor programming, saya pernah di Universitas Tiponogoro, saya juga pernah dipanggil di Swiss German University. saya sendiri merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung untuk jurusannya adalah Fisika dari 2017 hingga 2021. Jadi salam kenal untuk Bapak Ibu Guru. Mulai dari nanti tanggal 22, kita bakal banyak berinteraksi. Saya akan kembalikan kepada Pak Adi. Silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih sekali perkenalannya. Mas Aula, ya Bapak Ibu Guru, nanti Bapak Ibu Guru mulai minggu depan akan sering berinteraksi dengan Mas Aula. Mas Aula ini cukup hebat ya, masih muda dan beliau juga kebetulan di ITB ini lulusan terbaik Bapak Ibu Guru di jurusannya. Jadi tidak main-main kredibilitasnya. Dan Mas Aula juga dia sangat mahir sekali dalam programming. Nanti Bapak Ibu Guru jika ada pertanyaan, segera tanya-tanya dengan Mas Aula. Mas Aula tentunya akan dengan senang hati membantu atau menjawab segala pertanyaan yang Bapak Ibu Guru miliki. Mungkin saya ingin memperlihatkan sedikit ya, bagaimana sih, Bapak Guru pasti sudah bertanya-tanya, ini mungkin ada yang sudah tahu juga, bagaimana sih pengalamannya belajar di Learning X? Bapak Ibu Guru Mungkin saya putar sekali lagi tanpa suara sambil saya menjelaskan Bapak Ibu Guru, jadi ini adalah LMS kita, dapat di sini mana saja, kapan saja, baik di desktop ataupun di mobile, ada video-video pembelajarannya di sana, dan juga di sini saya sudah menunjukkan, di sini ada Bapak Ibu Guru dapat melakukan praktek coding langsung dalam platform, Bapak Ibu Guru, tidak perlu menginstall aplikasi tambahan, dan ini adalah bentuk forum diskusi kita dengan tutornya dalam aplikasi Slack, nanti saya akan jelaskan lebih detail, ini adalah bentuk sesi live mingguannya dengan tutor, Bapak Ibu bisa melihat, ini dibuat zoom juga, jadi kurang lebih seperti itu, pengalaman belajar di Learning X, Bapak Ibu Guru, ada video, ada, jadi pelajar Indonesia ada video, ada, ada space untuk latihan coding, ada latihan dengan tutor secara regular di setiap minggunya, dan ada, forum ya, ada forum diskusi untuk berinteraksi langsung dengan tutor, ataupun dengan guru-guru, ataupun dengan murid-murid nantinya ke depannya, di masa yang akan datang, seperti itu, mungkin Bapak Ibu Enok mau menceritakan, Bapak Ibu Enok, pengalaman yang menggunakan Learning X ini? Iya, siap Padi, ya selanjutnya, mungkin ini tadi sudah, diberikan sedikit gambaran ya, tentang bagaimana proses pembelajarannya di Learning X, seperti apa, nah berikutnya saya akan mendemokan ya Bapak Ibu, untuk menggunakan LMS Learning X, nah mungkin untuk sekarang kan Bapak Ibu belum mendapatkan username dan akun ya, eh username dan passwordnya, nah tetapi kami sudah mendapatkan, mendapatkan data-data dari Bapak Ibu Guru, sekarang tim kami masih dalam proses registrasi, untuk membuat username dan juga akunnya, dan juga passwordnya, dan segera nanti sebelum tanggal 22 November, kami akan membagikan kembali username serta password, dan juga guideline-guideline apa namanya, panduan mengakses LMS, dan juga panduan menggunakan Slack, itu nanti akan kami berikan sebelum tanggal 22 November, nah jadi nanti setelah itu Bapak Ibu Guru bisa langsung mengkulik-kulik kembali, nah dari apa yang akan saya dimukan ini, oke mungkin ini kita asumsikan saja, misalnya ini setelah Bapak Ibu mendapatkan username dan juga passwordnya, nah jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung pergi ke halaman LMS kami, jadi bisa diakses di learningx.id, jadi sekali lagi learningx.id, nah nanti gambarnya seperti ini, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, nah disini nanti langsung klik masuk, nah disini ada nama pengguna dan kata sandi, ini adalah data-data yang nanti akan kami bagikan ke Bapak Ibu, nah setelah itu langsung diisi saja, lalu kita masuk, nah nanti tampilannya seperti ini dashboardnya, nah karena nanti untuk passwordnya itu, kami akan memberikan karakter yang seragam, jadi mohon nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan, langsung diganti ya untuk passwordnya, nah bisa diganti di, sebentar ya, bisa diganti di pengaturan akun, nah disini ada ubah kata sandi, nah disini nanti Bapak Ibu langsung bisa mengubah kata sandinya, jadi input sandi lama, lalu input sandi baru, jika sudah selesai nanti di klik simpan, seperti itu, nah nanti untuk mengakses pelatihannya, Bapak Ibu bisa menuju ke navigasi ini di sisi kiri, nah disini ada dashboard, ada belajar, ada personal, kegiatan, dan lain-lain, nah pelatihannya bisa diakses di navigasi yang belajar, jadi di klik belajar, nah disini ada daftar kelas yang kita miliki, nah nanti Bapak Ibu pilih yang pelatihan guru basic Python, nah nanti Bapak Ibu klik masuk, atau kalau misalnya nanti baru pertama kali masuk, biasanya tulisannya daftar, ini nanti langsung di klik saja, nah jadi nanti setelah di klik, tampilannya seperti ini, nah ini sudah masuk ke kelasnya, Bapak Ibu sudah masuk ke kelasnya, nah disini ada instruksi-instruksi secara tertulis, nah setelah itu, disini juga ada rangkaiannya, dari sesi satu sampai final project, nah sampai disini, seperti itu, nah setelah itu Bapak Ibu bisa langsung berlatih, melaksanakan pelatihannya, nah saya akan mencoba klik satu materi ya, nah ini adalah satu materinya, pengantar kursus dasar Python, nanti langsung di play saja, ya saya nggak mau ngasih terlalu banyak ya, spoilernya nanti langsung bisa diakses saja, tanggal 22, nah tapi sembari Bapak Ibu melihat video, nanti kita sudah menyediakan tadi, yang sudah dimention oleh Pak Adi, jadi kita sudah menyediakan, code editor, nah jadi code editor ini tujuannya untuk Bapak Ibu bisa berlatih secara langsung, jadi misalnya nanti mau memasukkan sintaks gitu ya, dua kali, nanti langsung bisa di running juga disini, seperti itu, nah jadi kurang lebih seperti itu, nah ini tadi adalah cara mengakses konten pembelajarannya ya, nah mungkin perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses konten-konten pembelajaran selanjutnya, apabila materi sebelumnya belum diselesaikan, jadi memang sudah ada urutannya, dan harus diikuti semuanya, seperti itu, nah itu tadi untuk, untuk terkait pengaksesan materi, nah sekarang kita menuju ke latihan ya Bapak Ibu, nah kalau latihan nanti tampilannya adalah seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik saja mulai quiznya, di sini ini adalah soalnya ya Bapak Ibu, soalnya lalu nanti di sini adalah tempat di mana Bapak Ibu berlatih, nah apabila nanti ketika berlatih, ternyata jawabannya benar gitu ya, jawabannya benar, dan ini memang jawaban yang mau di-sub, Bapak Ibu tinggal di-copy saja dari code editor-nya, lalu di-paste di kolom jawaban, seperti ini, nah nanti apabila sudah selesai, bisa disimpan, dan selesai, nah apakah Anda yakin akan menyelesaikan quiz ini, klik iya, nah nanti apabila sudah tersubmit, sudah terkumpulkan nanti, sudah waktu penyelesaiannya sekian, tanggal selesainya sekian, seperti itu, nah jadi kita ada dua tipe praktis ya, praktis Bapak Ibu atau latihan, jadi pertama adalah latihan, kalau latihan kita berikan kesempatan, yaitu dua kali penyelesaian, dan nilai yang kami ambil adalah nilai yang paling akhir, di percobaan paling akhir, atau percobaan kedua, tapi kalau untuk kuis, nah ini ada tipe selanjutnya, kalau kuis hanya satu kali kesempatan, dan nilainya ya berarti dari satu kali kesempatan tersebut, seperti itu, ya sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu, saya yakin nanti kalau sudah mendapatkan username-nya, dan juga sudah mendapatkan password-nya, nanti kalau misalnya mengkulik sendiri, sepertinya akan lebih cepat ngertinya, daripada saya demonstrasikan, nah cuman untuk bisa mengurangi rasa penasarannya, saya demokan terlebih dahulu hari ini, jadi nanti setelah mendapatkan datanya, bisa langsung dicoba sendiri, mungkin cukup untuk demo LMS-nya ya, nanti apabila ada pertanyaan, setelah sesi pembahasan ini, kita akan ada sesi tanya-jawab, nanti bisa disampaikan di sana, dan mungkin selanjutnya, kita bisa lanjut untuk Slack ya, Pak Adi ya? Ya betul Benino, kita akan lanjut ke forum-nya, kita akan mendemokan tentang Slack, sebentar saya siapkan dulu, ini komputer saya sering ngeheng akhir-akhir ini, ya Bapak Ibu Guru sudah terlihat Bapak Ibu Guru halamannya, ini adalah halaman forum yang akan kita gunakan, ini adalah platform Slack yang akan kita gunakan, mungkin beberapa Bapak Ibu Guru sudah ada yang pernah dengar, atau sudah pernah mencoba di sini, tentang Slack ini, jadi Slack ini fungsinya sebenarnya sama dengan WhatsApp, Bapak Ibu Guru, kita bisa mengirimkan pesan, halo Bapak Ibu Guru semua, sedikit demo saja, ini adalah forum yang akan kita gunakan nanti, Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan pesan, bisa mengirimkan gambar, video, dan segala macam media, tapi mungkin yang berbeda adalah, Slack ini bisa mengirimkan baris kode, seperti misalkan print, 1 plus 2, itu bisa dilakukan di Slack, itu mungkin yang membuatnya agak berbeda dengan, dengan WhatsApp atau dengan Telegram, dan itu adalah soal-soal kenapa kita menggunakannya juga, nanti sih untuk menggunakan Slack ini, kalau Bapak Ibu Guru pasti akan bertanya, ini kira-kira akun dan passwordnya seperti apa, akun dan password Slack ini, tidak akan kami sediakan Bapak Ibu Guru, karena akun Slack ini akan, Bapak Ibu Guru akan mendaftar ke Slack, menggunakan email Bapak Ibu Guru masing-masing, tetapi yang akan kami sediakan, nanti adalah link registrasinya, jadi nanti ketika kami, akan mengundang Bapak Ibu Guru, kami akan memberikan Bapak Ibu Guru, link seperti ini, link seperti ini, Bapak Ibu Guru bisa lihat nanti ini, saya akan coba paste link-nya, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan link seperti ini, Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Guru bisa gunakan, untuk bergabung di platformnya, nanti bersama dengan surat, yang berisikan dengan akun-akun, dan password untuk mengakses LMS, jadi akan bersamaan, dan nanti pula di kelas kita, begitu kita mulai kelas ini, penggunaan Slack ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita akan berikan panduannya, dan kita akan adakan juga, sesi khusus ya Bapak Ibu Guru untuk Slack ini ya, akan ada sesinya dalam kelas nanti, Bapak Ibu Guru bisa mencoba-coba, bisa mencoba-coba sendiri, dan bisa menggunakan Slack ini, dan mungkin nanti ujung-ujungnya ketagihan ya, nge-chatnya di sini terus nanti, seperti itu, ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Guru untuk Slack, dan nanti harapan, nanti kita akan, di sini akan selalu standby, saya, Bu Ninok, Pak Anies, dan Mas Aula, sebagai tutor juga akan selalu standby di Slack ini, kita akan selalu mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, secepat mungkin, ini Slack ini bisa, ini kita saat ini masih ada grup besar, nanti kita Bapak Ibu Guru juga bisa, mungkin bahasanya menjabri ya, menjabri tim-tim Learning X ini, masih secara pribadi, masing-masing nanti, menggunakan Slack ini, karena kalau di WhatsApp kadang-kadang, terlalu ramai ya, tapi nanti kalau untuk WhatsApp dan Telegram itu, kita juga bisa, kita juga bisa, consider untuk buatkan juga, jika emang diperlukan, mungkin untuk Slack saat ini cukup, nanti itu lebih banyak di sesinya saja, Pak Ibu Guru, mungkin setelah ini saya akan bicara mengenai, oh iya, ini dia, sebentar, mungkin setelah ini saya ingin berdiskusi sedikit, mengenai apa sih yang sebenarnya akan dipelajari, tadi kan Bu Inok sudah sempat ngomong, tadi sesinya itu ada 8, lalu pembelajarannya 1 sampai 2 setengah jam, tapi isinya itu sebenarnya apa sih, jadi kita ada 8 sesi Bapak Ibu Guru, tapi sebenarnya pembelajarannya itu hanya sampai 7 sesi, dan sebenarnya 7 sesi ini dapat diselesaikan, jika membelajar sangat intensif sekali, itu 20 jam ya, Bu Inok sebenarnya bisa selesai ya, sebenarnya, itu 20 jam sebetulnya, tetapi karena kita juga mengerti sekali, Bapak Ibu Guru juga waktunya terbatas, maka kita membagi pembelajaran 20 jam ini menjadi 7 sesi, yang durasinya kita 1 sampai 2 setengah jam, maksimal sekali 3 jam, itu sudah termasuk video dan juga mengerjakannya, jadi di sesi pertama tentunya kita akan berkenalan dulu dengan Python, dan dasar-dasar pemrograman Python, kemudian kita akan melanjutkan lagi dengan data seberikutnya, menambahkan variable-variable yang perlu kita ketahui, menambahkan lagi apa sih langkah-langkah yang perlu kita tahu, lalu kita akan belajar mengenai tipe-tipe data, lalu kemudian kita akan belajar mengenai, lebih dalam lagi mengenai tipe data, kita akan belajar lagi mengenai abstraksi, kita akan belajarnya mengenai program flow control, kita akan belajar lagi mengenai list dan data pada Python, kita akan belajar mengenai loops, sampai akhirnya kita membuat final project. Saya rasa Bapak Ibu Guru juga pasti bingung ini, apa ini sih tipe data, ada abstraksi, ada program flow control, ada list dan data, ada loops, ini saya bisa bikin apa sih sebenarnya dari sini? Mungkin saya bisa menunjukkan ya, Bu Nino, ya? Iya, bisa langsung ditunjukkan saja gambaran ini. Apa yang akan Bapak Ibu Guru kerjakan mungkin di program ini? Jadi Bapak Ibu Guru nanti di program kami ini, Bapak Ibu Guru akan menciptakan sebuah program yang simple, Bapak Ibu Guru, program atau aplikasi simple. Sayangnya ini bukan aplikasi yang bisa dijual di App Store atau di Play Store, belum sampai sana, masih dasar sekali, tapi ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu Guru minimal untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi program yang Bapak Ibu Guru akan menciptakan itu adalah program kalkulator, Bapak Ibu Guru. Kita akan membuat lima kalkulator di sini, ada kalkulator matematika, kalkulator BMI atau body mass index, lalu kalkulator konversi Celsius ke Kelvin, lalu kalkulator penilaian, dan kalkulator rata-rata. Tapi Bapak Ibu Guru tidak harus membuat semuanya ya, hanya beberapa saja. Berapa, Bu Nino, yang wajib dibuat oleh Bapak Ibu Guru? Yang wajib dibuat. Jadi sebenarnya kita ada lima opsi kalkulator Bapak Ibu di sini. Nah, dan untuk kalkulator yang wajib dibuat, nanti ini kita akan informasikan kembali ya, karena sebenarnya lima kalkulator ini, apabila nanti Bapak Ibu sudah mengikuti rangkaian pelatihannya, saya yakin pasti akan sangat mudah buat Bapak Ibu Guru. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bisa berikan kebebasan untuk berapa kalkulator yang mau dibuat, tetapi paling tidak dua dari lima opsi tersebut lah bisa dikerjakan. Seperti itu. Siap. Oke, mungkin ini saya akan mulai demokan kalkulatornya ya, Bapak Ibu Guru. Di sini saya mohon partisipasi Bapak Ibu Guru ya, untuk membantu saya memilih kalkulator apa yang lebih enaknya saya buat ya. Silahkan Bapak Ibu Guru, boleh di-chat, kalau Bapak Ibu Guru yang melihat saya demokan kalkulator apa, atau boleh juga di-unmute. Silahkan. Kalkulator penilaian aja, Pak. Kalkulator penilaian. Oke. Saya akan buat kalkulator penilaian ya. Ini itu nomor empat. Mau nilai berapa? Ujian tengah semester anak-anak. Silahkan. Bapak Ibu Guru mau masuk ke nilai berapa untuk ujian tengah semester anak-anak? 78. 78. Oke. Lalu untuk nilai ujian akhir semester, anak-anak mau dikasih nilai berapa? 80, Pak. 80. Oke. Hasilnya adalah anak-anak menurut indeks adalah mendapatkan nilai A atau lulus. Tapi, saya setekan lagi Bapak Ibu Guru, ini adalah programnya belum kita atur lagi. Standar masing-masing sekolah mungkin berbeda. Komputer ini saat ini di program kami, saat ini membaca, anak-anak itu hanya akan gagal kalau nilainya 0. Jika dia masih mendapatkan nilai, dia masih akan tercantum sebagai lulus di sini. Karena kita belum mendefinisikan berapa nilai yang gagal dan berapa nilai yang lulusnya. Itu kita belum mendefinisikan. Tapi, jika misalkan saya ubah penilaian ini, misalkan saya mendefinisikan kakutan penilaian tadi dengan nilai ujian tengah semester yang 0 dan akhir semester juga 0, anak itu akan mendapatkan sesuai indeks adalah F atau tidak lulus. Tapi, nanti dalam prakteknya kata Bapak Ibu Guru itu boleh merubah lagi inputnya. Karena itu semua ada di sini, Bapak Ibu Guru. Akan menggantung dari kode ini. Terlihat ribet, Bapak Ibu Guru memang. Terlihat ribet di sini. Di sini kata kuncinya adalah jika totalnya adalah 90, maka anak itu adalah A atau lulus. Jika anak itu nilai skor 80, maka adalah B. Dan jika sampai 70, adalah C. Dan jika dia adalah 60, baru anak itu adalah dari 60 ke bawah, baru dianggap D. Seperti itu. Ini adalah penilaian yang kita sudah define di sini. Jadi, kalau mengikuti logika tadi, kita sekarang masukkan lagi penilaiannya. Menggunakan logika tadi itu. Dimana nilai 30 atau lulus, maka anak ini adalah jika nilai dia 30 di ujian tengah semester dan 30 di akhir semester, maka dia terdefinisi D, tidak lulus. Seperti itu. Tapi tentunya angka-angka ini nanti jika Bapak Ibu Guru ingin membuat ini mungkin di sekolah, untuk sistem untuk membuat rapat atau apa, ini tentu Bapak Ibu tinggal mengganti angkanya sesuai dengan parameter yang Bapak Ibu Guru tetapkan. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Tapi, jadi aplikasinya tentu terlihat ya. Ini bisa membantu Bapak Ibu untuk men-define nilai anak-anak. Tapi ini kan baru dua nilai saja nih. Bapak Ibu Guru mungkin nanti menambahkan tiga nilai, mungkin menambahkan nilai ulangan harian. Itu bisa sekali, Bapak Ibu Guru. Mungkin untuk kalkulator penilaian cukup. Bapak Ibu Guru ingin ada kalkulator lagi yang ingin saya buat? Mungkin saya buat kalkulator body mass index kali ya. Ada tinggi badan yang ingin disarankan Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru boleh juga konsultasi sekarang nih sebenarnya. Kalau ingin memiliki kesehatan. 60, 160. 160. 160, baik. Berat badannya berapa? 85 boleh lah. 85, waduh. Hasilnya kira-kira apa nih Bapak Ibu Guru? Kalau tinggi badan 60, hasilnya dan beratnya 85. Tidak ideal. Tidak ideal. Ideal sekali. Benar, hasilnya adalah body mass index-nya adalah 32,20. Artinya adalah sangat-sangat obesitas. Seri cukup parah. Rangsing. Mungkin kita bisa juga nih. Mungkin bisa nih ganti lagi. Berat badannya Bapak Ibu Guru juga mau merubah? 63. 63 ini tingginya atau berat badannya, Pak? Berat badan. Tingginya berapa? 158. 158. 158. Berat badannya adalah 60. 63. 63. Hasilnya adalah 25. Masih overweight. Karena seharusnya kan berat badannya adalah di sekitar 58. Tapi coba kita akan membuat yang ideal mungkin ya. Coba Bapak Ibu Guru mungkin boleh membantu saya. Coba tingginya berapa? 180. 165. 165. Baik. Beratnya berapa, Pak Ibu Guru? Beratnya 55. Ini kayaknya konsultasi ya? Tanya pujanah mawani, Bu. Berat badannya berapa? Oke, sebentar. Internet saya ada masalah, Pak Ibu Guru. Dia agak lambat untuk menggunakan hasilnya. Tapi seharusnya ini hasilnya adalah healthy atau ideal. Sekarang saya coba yang lain lagi. Sekarang saya ulang lagi sebentar prosesnya. Baik, Pak Bayu. Lestong. Terus 60 dan 55. Ya, body match index-nya adalah 21,5 alias healthy atau tidak obesitas. Seperti itu. Di sini juga sudah ada lagi kalkulator matematika yang fungsinya adalah penyumbuhan matematika. Ya, Bapak Ibu Guru sudah bisa menebak lah. Biasa bagi kali tambah kurang. Alibat aku tuh, Pak. Alibat aku, betul. Kita juga ada kalkulator konversi Celsius ke Kelvin. Saya nggak tahu, Bapak Ibu Guru di sini ada yang pakai Kelvin mungkin? Kalau lagi masak. Waduh, nggak pernah pakai Celsius serta-retan Indonesia, Pak. Ya, mungkin nanti. Mungkin ini kalau ada yang, Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau keluar negeri, mau menghitung Celsius itu berapa ke Kelvin itu bisa digunakan nanti. Ya, seperti itu kurang lebih sih, Bapak Ibu Guru, yang akan Bapak Ibu Guru nanti buat di program ini. Hanya program-program, jadi Bapak Ibu Guru akan belajar dasar program-program kecil-kecilan yang mungkin belum taruh di atur atau di mana, tapi ini sudah bisa digunakan sehari-hari lah. Minimal. Minimal yang buat kalkulator berat badan bisa ngecek lah, Bapak Ibu Guru. Dan yang lain-lain itu mungkin bisa dipakai untuk menilai ya. Karena sudah jelas kalkulatornya. Dan mungkin saya juga menjelaskan juga, Pak Ibu Guru, tadi juga saya kan sempat menyebutkan bahwa di platform kita, bahwa Bapak Ibu Guru bisa melakukan latihan coding itu di dalam platform kami, di LMS-nya. Ya, di LMS-nya Bapak Ibu Guru bisa melakukan pelatihan coding. Tapi sebenarnya untuk membuat aplikasi tadi, kita harus menggunakan software di luar LMS-nya Bapak Ibu Guru, yaitu yang pertama adalah PyCharm. Yang memang adalah, dia adalah tools atau software yang memang didesain untuk memproses kode-kode Python. Tetapi kode PyCharm ini mungkin kita khawatirnya, mungkin ada beberapa komputer yang tidak compatible karena dia butuh versi Windows yang cukup masih baru, yang dalam 3 tahun terakhir. Maka tadi saya akan menyarankan Bapak Ibu Guru untuk menggunakan online Python. Dia, ini dapat diakses secara online dan dia gratis. Dan tadi juga saya menggunakan ini. Yang tadi ketika saya mendemokan tugas, saya tadi menggunakan ini untuk Bapak Ibu Guru. Dan dia online, dan ini bisa diakses di komputer maupun di handphone. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu Guru untuk mengkode di handphone ya, karena kekecilan, takutnya nanti kodenya salah. Bapak Ibu Guru tadi bisa melihat tadi kodenya cukup lumayan ngejelimet ya. Untuk saat ini masih ngejelimet, tapi nanti Bapak Ibu Guru sudah belajar, kayaknya nanti jadi gampang. Karena untuk, dan, kalau misalnya Bapak Ibu Guru agak khawatir tentang, oh belajar programming ini gimana ya, kayaknya susah nih kalau untuk saya yang tidak punya background programmer, tidak harus perlu takut Bapak Ibu Guru, karena kelas kami sudah kami desain ini sedemikian rupa, sehingga dia bisa diikuti oleh mereka yang belum punya background programming sama sekali. Yang terpenting adalah Bapak Ibu Guru sudah mengerti dasar-dasar logika. Yang penting sudah bisa, sudah memiliki logika, bisa berpikir secara logis, itu sudah bisa, sudah sudah bisa melakukan programming. Seperti itu. Dan semungkin saya ingin mengkod Steve Jobs sedikit, Steve Jobs mengatakan semua orang harus belajar coding, karena coding adalah mengajarkan cara berpikir. Dan Pak Jokowi juga mengatakan, di tahun ini bahwa bahasa coding ini adalah satu bahasa yang sangat penting dipelajari, karena ini adalah bahasa yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi kepada mesin yang makin hari tentunya makin canggih, dan semakin banyak hidup kita. Seperti itu. Pak Anies Dabunok mau menambahkan? Atau Mas Aula? Silahkan. Tadi cukup jelas sudah Pak Adi untuk penjelasannya. Mungkin dari saya cukup dari Pak Anies atau Aula mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk sesi tanya-jawab? Ya, sebenarnya ini program sesi onboarding ini adalah program penjelasan secara singkat gitu ya Pak, mengenai proses pembelajaran nantinya pada saat sesi pembekalan atau pelatihan itu dimulai, nanti dimulai pada tanggal 22 November dan berakhir di tanggal 6 Januari. Jadi mohon apabila nanti dalam proses pembelajaran menemui kesulitan, kami masih akan selalu mengkonvei atau mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mengakses program-program ini dengan baik dan benar. Dan di akhir sesi pembekalan ini atau sesi pembelajaran kursus ini akan ada semacam sertifikasi gitu Pak. Jadi sertifikasi dari tiap peserta yang nanti akan diberikan oleh kami, oleh manajemen kami terhadap semua peserta yang telah mengikuti dari awal sampai selesai. Sehingga kami berharap pembekalan ini bisa diikuti semua guru-guru yang ada di SMK Muhammadiyah di seluruh Indonesia gitu ya, untuk menjadi semacam pembekalan, pembelajaran buat siswa-siswa di sekolah. Dan ini yang mungkin akan menjadi sebuah kebaikan buat kita adalah kami berharap program-program ini adalah program yang jadi acuan program di sekolah-sekolah SMK Muhammadiyah untuk menjadi referensi pembelajaran di kelas Pak. Jadi kami menyadari bahwa di sekolah-sekolah kecuruan atau vokasi juga mempunyai beberapa program-program pembelajaran seperti ini. Nah, program yang sudah berjalan itu bisa dijadikan tolak ukur juga dengan program kami. Apakah ini program yang sudah sangat major atau sudah sangat cocok buat pembekalan buat adik-adik nanti di kemudian hari? Atau memang ini terlalu berat? Atau terlalu sederhana? Atau terlalu basic? Nah, ini bisa jadikan referensi, bisa jadikan pembanding gitu ya Pak ya. Karena spirit kami di awal dari program ini adalah kita ingin sosialisasi atau menggiatkan pembelajaran belajar coding ini di seluruh SMK yang ada di Indonesia, khususnya di SMK Muhammadiyah, bisa tersebar ruas kepada seluruh siswa. Sehingga menumbuhkan minat untuk belajar dari awal mengenai digital-digital platform yang nantinya akan menjadi bekal buat siswa masuk di dunia industri yang sebenarnya. Nah, dengan awal sebuah program yang berbasis digital yang sederhana seperti Python ini, semoga ini bisa menjadi milestone buat ke depannya gitu. Sehingga adik-adik akan mempunyai minat yang besar untuk belajar digital. Karena di dunia industri yang semakin maju dan semakin pesat perkembangannya, dibutuhkan talenta-talenta atau mungkin kapabilitas atau keahlian khusus buat siswa untuk bisa masuk ke dunia industri yang sebenarnya. Semoga itu yang menjadi spirit ini bisa membias ke semua pendidik atau pengajar atau guru dan institusi yang lain untuk bisa menyebar juga ke beberapa siswa-siswa yang ada di SMK Muhammadiyah. Itu harapan besar kami semoga ini menjadi kayung bersambut dengan SMK Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Itu tambahan saya, Mbak Nino dan Mas Adi, mungkin ada yang lain bisa ditambahkan atau mungkin langsung dilanjut saja. Terima kasih. Mungkin Mas Aula ada mau ditambahkan, Mas Aula? Paling dari saya, kita bakal sering-sering ketemu. Jadi semoga bisa bekerja sama dengan baik dan jangan malu untuk menanyakan apapun yang perlu ditanyakan. Saya balikan ke Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Anies dan Pak Aula. Mungkin kalau sudah ditambahkan lagi, saya langsung lanjut ke seserahkan kepada Bapak-Ibu sekarang. Bapak-Ibu sekalian untuk bertanya kepada kami. Silakan. Ini sudah ada yang resen, sudah langsung ada yang nanya. Pak Arizona, silakan. Baik. Bapak, terima kasih juga seluruh tim yang sudah memberikan orientasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, berkaitan dengan program Python ini nanti, yang dapat saya pahami kan goalnya nanti berupa aplikasi ya Pak. Apabila sudah jadi, aplikasi itu seperti apa sih? Bisakah dipreviewkan sedikit contoh dari produk aplikasi yang selama ini pernah menjadi produk dari LG atau teman-teman tutor gitu Pak, biar kita ada gambaran. Kurang lebih seperti apa sih aplikasinya? Selain tadi, seperti hanya aplikasi menghitung tadi ya. Selain itu, seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, baik Pak Arizona. Terima kasih pertanyaannya. Saya betul jawab dulu. Untuk program dasar ini, Pak Arizona, produk akhirnya memang hanya kalkulator itu saja dulu. Itu adalah salah satu program terakhirnya. Tapi nanti di pada prakteknya, ketika Bapak-Ibu nanti menjalankan programnya, itu ada latihan-latihan lagi di dalam LMS-nya. Itu karena ada di dalam LMS latihannya, saya tidak bisa kasih lihat di sini. Tapi ada beberapa, tapi mendasar. Tapi mungkin yang lainnya tidak, mungkin saya bisa bilang tidak se-aplikatif yang kalkulator itu. Karena memang kami masih hanya dasar-dasar saja di sini Pak Arizona. Jadi aplikasi itu sangat dasar yang kami buat dulu. Tapi nanti di program-program selanjutnya, yang rencana kami akan launching tahun depan itu, itu adalah akan membuat suatu website. Akan membuat suatu website responsif. Tetapi itu adalah program di tahun depan. Itu adalah bentuk apa kelanjutan dari program kami saat ini. Tapi saat ini kami adalah dasarnya menggunakan kalkulator dulu. Itu utamanya ditambah dengan latihan-latihan yang nanti ada di LMS di sini. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Kemudian ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah Kudus. Silakan nih Pak. Pak Bapak atau Ibu siapa? Hanya abu-abu? Iya, Mas. Baik. Suara saya masuk ya, Mas. Silakan Pak, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Injil bertanya kepada Panitia. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi kan di sesi terakhir itu ada final project ya, Pak. Walaupun tadi kayaknya final project tidak dimunculkan. Tapi kira-kira apakah nanti output dari pelatihan ini final project-nya harus dibuat? Atau memang nanti cukup yang tadi di program Rakuator saja seperti itu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan IOT, apakah di patent ini nanti ada hubungannya dengan IOT atau tidak, Pak? Mungkin bisa disinggung sedikit kalau nanti ada. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, mungkin saya jawab dulu, Pak. Tadi, Pak, untuk kalkotor yang saya tunjukkan tadi, Pak, itu adalah final project-nya, Pak. Itu adalah final project yang akan dibuat. Jadi itu tentu saja sifatnya wajib, Pak. Karena tanpa final project itu, sertifikat yang bisa kita keluarkan. Karena itu adalah syarat dari penyelesaian course kita. Kemudian mungkin kalau untuk kaitan dengan IOT, itu saya rasa Python-nya cukup sangat dekat ya. Karena IOT itu mungkin beberapa hal. IOT itu kan ada yang sifatnya robotik. Mungkin ya, Mas Allah bisa bantu saya juga ya jawabnya. Tentunya pasti kaitan sangat dekat, Pak. Karena Python ini akan menjadi dasar-dasar daripada ilmu machine learning, dan artificial intelligence. Tentunya bisa sampai ke ilmu robotik. Jadi tentunya ada sangat terat kaitannya dengan IOT. Mungkin Mas Allah mau menambahkan? Ya, paling saya ingin menambahkan juga sih, Pak. Untuk Python sendiri emang ada satu modul yang emang fokus digunakan untuk IOT. Biasanya itu kita pakai namanya OpenCV. Di mana OpenCV itu punya kapabilitas untuk image recognition. Jadi kalau misalnya kita menggunakan IOT, kita bahkan bisa punya suatu perangkat yang bisa mengenali input berupa gambar. Jadi dia bisa bedakan misalnya apakah ini merah, apakah ini biru, apakah ini orang, atau apakah ini bukan, dan hal-hal semacamnya. Jadi dia bisa mengkoneksikan dengan kamera. Dan bahkan kalau untuk lebih jauh, ya jelas bisa digabungkan dengan machine learning, sehingga bisa melakukan operasi yang bahkan jauh lebih rumit lagi. Tetapi karena kita belajarnya baru dasar sekarang, jadi kita akan terbatas untuk berusaha, setidaknya menjelaskanlah, agar sama rata guru-guru SMK ini mengerti Python. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya mungkin akan diadakan oleh Learning X, mungkin kita bakal eksplor ke AI dan ke arah-arah sana. Gitu sih, Pak. Terima kasih, Mas Aula. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang kita saat ini hanya dasar-dasarnya dulu saja. Terima kasih. Jadi memang kita hanya dasar-dasar dulu saja di sini ya. Karena kalau tidak ada dasar, mau lanjut ke yang lebih susah, malah nanti malah bingung. Yang penting kita sudah ada dasarnya dulu, sudah ada pegangan dulu dasarnya. Nanti setelah itu kita benar, dan memang dari Learning X, rencana memang akan ekspansi ke arah sana. Kita akan ekspansi nanti mungkin ke arah UIUX juga, ekspansi ke arah Artificial Intelligence, ke arah Data Science, dan juga mungkin nanti ke arah Video Game Design. Itu adalah beberapa arah ekspansi yang saat ini sedang kami siapkan. Tapi mungkin di stay tune saja, ditunggu kabar berikutnya. Mungkin saya lanjut dulu ke Bapak Fadila ya. Silakan, Bapak Fadila. Oke, terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Langsung saja, Pak. Silakan, silakan. Untuk pelajar di LMS-nya nanti, seperti yang telah disokan oleh Bu Ino tadi, Pak. Bahwa kita belajar itu kan ada beberapa video. Misalnya, untuk pelajaran pertama, mungkin video satu, saya melihatnya hanya satu. Kemudian siang saya lihat lagi. Tidak apa-apa seperti itu, Pak. Tidak apa-apa. Ini berpengar-pengar tidak sekaligus kita tonton gitu. Karena waktu tadi kan pas waktu luang, kita bisa melihatnya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Jadi, Bapak, jadi memang tadi tadi seperti Bu Ino juga sempat ceritakan, Pak, Bapak akan kita buka aksesnya ini, memang sangat santai, Pak ya. Dari November sampai Januari. Jadi, kita mengerti sekali ini dengan jadwal Bapak Ibu Guru. Kita tahu ini Desember ini sudah akan ada ujian, ada libur, ada rapot. Sudah banyak sekali lah acara di Desember itu. Jadi, karena kita sudah tahu akan ada seperti itu, maka memang akses kita sengaja buka lebih jauh. Sampai Januari bahkan kita buka. Jadi, Bapak Ibu Guru bebas sekali, fleksibel. Misalkan, Pak Fadila lagi ada waktu nih, hari ini bisa nonton 5 video. Tonton 5 video. Nanti mungkin kalau besoknya nggak ada, mungkin berapa dulu. Nanti dicicil-cicil. Tapi kalau misalkan Pak Fadila mau langsung, misalkan nih, kita kan ada 7 sesi, Pak ya, untuk pembelajarannya. Kalau Pak Fadila memang bisa menyisalkan 7 sesi itu dalam seminggu atau dua minggu, atau mungkin sehari sekaligus. Kalau super sekali. Nggak masalah, Pak Fadila. Itu boleh. Karena kita fleksibel sekali. Jadi, kalau misalkan selesai duluan, nggak apa-apa. Mau selesai nanti di akhir-akhir, juga nggak apa-apa. Tapi, akses. Tapi, kita memberikan waktu mengerjakan itu sampai Januari. Jadi, kita kembalikan kepada Bapak Ibu Guru nih. Mau bagaimana cara mengerjakan, kita kembalikan kepada Bapak Ibu Guru dan bagaimana ke pihak sekolah juga. Apakah Bapak Ibu Guru mau mengerjakan di rumah? Apakah mau mengerjakan bersama-sama di sekolah? Itu bebas. Kita kembalikan ke Bapak Ibu Guru dan sekolah sebagai pihak penyelenggara. Itu adalah hak penuh daripada Bapak Ibu Guru dan sekolah. Bagaimana baiknya? Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Iya, Pak. Maaf, tanya lagi tadi. Untuk di learning X-nya itu nanti, maksudnya kalau ketika sudah selesai pengerjaan dan sudah selesai latihannya, masih bisa dibuka lagi nggak, Pak? Maksudnya materi-materinya gitu kan? Untuk materinya masih, Pak, masih bisa dibuka sampai periode akun yang aktif. Jadi biasanya kami kalau nggak salah setelah pembelajaran itu selesai, kita masih akan mengaktifkan akun itu sampai 2 bulan ke depan. Jadi selama 2 bulan ke depan itu masih bisa diakses, tapi mohon mahal sekali, Pak, ya. Kalau pertanyaan melihatnya adalah apakah bisa di-download videonya? Tidak bisa jawabannya. Berarti setelah Januari selesai, berarti materinya sudah nggak bisa diakses. 2 bulan masih bisa diakses, habis itu tidak bisa, ya, Pak? Sampai Februari sampai... Jadi kalau misalkan Januari selesai, Pak, Bapak masih bisa diakses sampai Februari atau sampai Maret. Itu masih bisa diakses. Saya kira full akses, Pak. Ya, kita ada batasnya, Pak. Tapi nanti itu batasnya itu bisa kita atur lagi, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Gampang, ya. Ya, ya, terima kasih. Silakan, Bapak lagi. Ini Pak Mujib kayak mau bertanya nih, tadi. Pak Adi, mohon maaf, itu di chat ada yang tanya. Oh, mohon maaf, ya. Ada pertanyaan apa? Kayaknya sudah terjawab tadi oleh Pak Adi. Iya, mungkin saya bantu menjawab ya, karena ini tadi saya lagi ngetik menjawab untuk pertanyaannya. Iya, tadi ada pertanyaan pertama. Ini ada salah satu guru, Pak Adi. Beliau memiliki background-nya itu bukan di bidang IT. Nah, dia sepertinya merasa kurang ini ya. Maksudnya ada rasa ketakutan sepertinya mengikuti pelatihannya. Mungkin bisa diinformasikan, Pak Adi, sebenarnya pelatihan kita ini apakah memang hanya spesifik untuk guru IT atau bagaimana bisa diceritakan? Oke, mungkin saya bisa bilang di sini pelatihan kita tidak spesifik kepada guru IT ya, Bapak Ibu Guru. Dan mungkin kalian bisa cerita juga nih, mungkin awal mulanya kami membuat program SMK ini adalah dulu kami di awal tahun ini kami membuat semacam program pelatihan juga, hanya satu hari, di mana kami itu mengelibatkan murid-murid SMK dan mahasiswa ITB. Lebih tepatnya lagi adalah mahasiswa sekolah komputer ITB. Seperti itu. Dan ketika kami mengadakan itu, karena ketika itu kami sudah memilih nih, apakah kami ingin menyediakan pelatihan ini kepada SMK atau kepada universitas. Mengejutkannya, hasil terbaik ini datang bukan dari ITB, tetapi dari SMK. Dan lebih mengejutkannya lagi, SMK-nya bukan jurusan IT. Yang terbaik adalah dari jurusan farmasi dan pariwisata, dan tata boga, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan IT. Tapi mereka bisa mengikuti, bahkan menjadi yang terbaik hasilnya. Dan sekarang hasilnya mereka itu sudah disimpan dan sudah diarsipkan di Korea sekarang. di pusat kami sudah diarsipkan hasil mereka. Karena memang hasil mereka sangat baik sekali. Dan dari situlah kami berangkat, oh memang pelajaran ini sebenarnya tidak untuk, tidak hanya untuk jurusan IT saja, tapi semua jurusan itu bisa. Karena memang, tadi saya ceritakan, memang program ini sudah kami desain seperti demikian rupa, Bapak-Ibu Guru, agar dapat diikuti oleh seluruh, oleh seluruh siswa dan seluruh guru, terlepas jurusannya apa. Terlepas apapun itu jurusannya. Dan juga, kalau Bapak-Ibu Guru agak khawatir dengan bahasa pemrograman Python ini, mungkin yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman, mungkin khawatir akan sulit. Python ini tidak perlu khawatir juga, karena Python ini jauh lebih mudah dipelajarinya, dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, seperti C++, ataupun Java, ataupun dan JavaScript. Jadi lebih mudah sekali. Dan karena dia mudah sekali juga, Python akhirnya sekarang menjadi bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini. Sudah mengalahkan C++ dan Java. Karena kemudahan belajarnya itu. Semua orang bisa belajar bahasa Python, seperti itu. Dan karena yang terpenting memang adalah, hanya cukup modal satu saja, Bapak-Ibu Guru kemampuan berpikir logis yang dibutuhkan di sini. Dan saya rasa Bapak-Ibu Guru pasti sudah, semua sudah memiliki kemampuan berpikir logis. Kita semua sudah memiliki kemampuan berpikir logis, kan. Semua manusia bisa berpikir logis. Jadi saya rasa itu semua bisa diikuti oleh semua orang. Seperti itu. Jadi tidak terkait jurusan. Betul sekali. Sekali lagi, nggak perlu terlalu khawatir ya Bapak-Ibu, karena di sini juga kami sudah menyediakan tutor yang siap membantu Bapak-Ibu di sini selama pelatihan. Kita sama-sama belajar juga di sini Bapak-Ibu. Kita juga dari tim Learning X, kita nggak semuanya punya background di IT. Tetapi kami yakin dan percaya, kalau misalnya kita sama-sama bisa belajar, pasti nggak ada kata terlambat. Semuanya pasti masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar tentang programming. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Adi. Nah, untuk final project-nya, yang selesai paling cepat dapat hadiah atau tidak ya Bapak-Ibu? Saya sudah sempat jelaskan juga, tapi mungkin kita bisa berikan sedikit teaser juga. Untuk hadiah, bagaimana Buninok? Saya bisa bilang mungkin nanti akan, itu tunggu pengumuman berikutnya ya, tapi itu kemungkinan akan ada. Cuma hadiahnya apa saya belum bisa bilang saat ini, nanti akan saya umumkan. Sehingga waktu berjalan ya. Ya, tetapi melihat dari pengalaman-pengalaman pelatihan sebelumnya, kami juga sering mengadakan event-event untuk peserta Learning X Bapak-Ibu. Nah, salah satunya event yang paling baru, yang sekarang ini juga sedang kami planning itu adalah program untuk internship. Nah, jadi nanti kebetulan kan sebelumnya kita sudah sempat mengadakan pelatihan ya, dengan siswa-siswa SMK juga. Nah, di situ kami rencananya akan memilih 20 siswa terbaik dari seluruh peserta Learning X, nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan bagaimana sih rasanya mereka masuk ke industri. Dari proses rekrutmennya, nanti ada job interview-nya, ada selection process-nya. Lalu setelah itu, kami seleksi lagi, nanti beberapa terpilih, beberapa yang terbaik, akan bisa mendapatkan program prakerin atau internship dengan Team Learning X. Seperti itu. Nah, nanti ke depannya pastinya kita juga akan sangat senang sekali untuk bisa memberikan event yang lebih meriah lagi untuk peserta-peserta di Learning X. Ya, betul sekali, Ibu Nino. Jadi, untuk Bapak Ibu Guru yang ingin hadirnya, ditunggu saja pengumumannya, kita akan umumkan lagi. Dan juga tadi terkait dengan program PKL, atau prakerin tadi Ibu Nino Sapa ceritakan juga, itu Desember akan kita berikan pengumumannya, Ibu Nino, ya. Jadi, sambil latihannya berjalan, kita akan nanti akan banyak pengumuman-pengumuman seru lainnya di Desember. Ditunggu saja, Bapak Ibu Guru. Karena memang program besar kami ini memang di tahun depan. Dan program ini memang ini adalah, jadi program ini tujuannya adalah selain tadi yang saya sebutkan untuk melihat efektivitas online learning, kami juga ingin sebenarnya mempersiapkan Bapak Ibu Guru ini untuk bisa menjadi fasilitator ataupun champion-championnya LX nanti di program kami yang besar. Karena nanti program besar kami itu akan banyak melibatkan Bapak Ibu Guru sebagai fasilitator dari program Learning X ini. Jadi, makanya dari pelatihan ini, harapan kami lebih-lebih bisa mempersiapkan Bapak Ibu Guru ini untuk bisa memfasilitasi adik-adik di program tahun depannya. Sehingga mereka bisa masuk sampai ke program prakyarin ya. Atau bukan sampai program penyaluran ya, Bu Ninov ya. Seperti itu. Betul sekali. Mungkin jika ada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya lagi, silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu Guru, jika Anda bertanya boleh di-chat, boleh di-unmute. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak Adi, dari Pak Deddy Permanah. Apakah ada nomor yang bisa dihubungi jika ada peserta yang belum dapat akun login atau ada masalah login? Ya, untuk nomor nanti akan ada, Pak Deddy. Nanti itu akan ditukar bersama dengan surat ya. Bersama dengan surat, di mana kami akan melampirkan akun-akun dan password dan lain-lain itu yang itu akan diberikan minggu ini, Bu Ninov ya. Dikirikan minggu ini ya. Ya, betul sekali. Pernahambat Jumat minggu ini ya, Bapak Ibu. Mohon sabar menunggu. Ya, tapi kamu pastikan sebelum tanggal 22 November, semua akun akan sudah bisa diberikan. Apakah sudah ada grup terkaya pelatihan ini? Belum, Pak. Kita belum. Karena masih proses pendaftaran ya, saat ini masih proses pendataan. Kami juga masih terus mendata datanya, belum ada grupnya. Tapi nanti bisa dibuatkan. Tapi grupnya kemungkinan nanti akan dislike, Bapak ya. Bisa dislike dan mungkin nanti akan ada di WhatsApp dan Telegram. Nanti kita tunggu info berikutnya, Pak ya, setelah hari Jumat. Silahkan Bapak Ibu pertanyaannya. Mungkin yang masih penasaran. Oh, ini ada lagi. Kenapa harus menggunakan Python, Bapak Adi? Kenapa tidak menggunakan bahasa pemrograman lainnya? Atau mungkin Allah bisa menjelaskan juga. Oke, mungkin saya jawab dulu ya, kenapa dasarnya Python. Jadi memang kita memilih ketika LG membuat program ini, Bapak Ibu, memang kita memilih Python. Kenapa Python? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang sedang naik daun saat ini, tetapi belum banyak yang mengajarkan Python. Jadi kasarnya Python ini belum banyak yang diajar, belum banyak mengajarkannya. Karena memang di industri saat ini memang lebih umum itu digunakan adalah Java, C, ataupun PHP, dan HTML, CSS. Tapi kita sekarang, karena Python ini sedang naik daun, bahkan sekarang Python ini sedang menjadi nomor satu. Sekarang kalau misalnya kita lihat di luar sana, Bapak Guru, banyak sekali sekarang provider-provider edukasi online yang sedang beramai-ramai memberikan Python sekarang. Bahkan di Korea sendiri, di negara asal LG ini, Python sekarang sudah jadi syarat wajib untuk masuk pekerjaan. Bahkan untuk masuk ke LG saja, testnya adalah test Python. Dan termasuk untuk di bank pun sekarang sudah mewajibkan Python. Karena itu tadi Bapak Guru alasannya. Karena Python ini sangat mudah dipelajari dibandingkan dengan Java, C, ataupun PHP. Dan juga aplikasinya adalah sangat-sangat luas dan sangat kekinian. Seperti itu. Modulnya di-share dahulu. Bagaimana Bu Inok? Bisa nggak modul di-share dahulu? Ya, untuk modul nanti kita akan ada catatan tertulis siapa yang kita bisa share terlebih dahulu. Tapi kalau memang, kalau untuk materinya sendiri, karena semuanya sudah terintegrasi di LMS, jadi baru bisa di-share setelah akun-akunnya, username dan passwordnya itu terbagikan, setelah itu baru bisa diakses. Tapi nanti bersamaan dengan akun-akun tersebut, username dan passwordnya, kita akan menterakan juga untuk link materi-materinya, link catatan-catatan tertulisnya yang nanti bisa dicoba dipelajarin terlebih dahulu. Seperti itu. Silakan Bapak Guru, masih ada pertanyaan lagi yang mengganjal? Silakan. Atau Aula mungkin mau menambahkan, Bapak Aula, kenapa Python lebih unggul mungkin daripada Java atau C atau PHP? Paling menambahkan, sebenarnya Python itu memang alasan utamanya itu adalah paling mudah, dan dia itu interpreted language. Jadi, di dalam perusahaan-perusahaan, ketika dia melakukan coding dengan menggunakan Java atau misalnya PHP, dia harus bikin kodenya sampai selesai dulu, baru bisa dites. Tapi Python itu hebat, karena dia itu bisa setengah jadi, sudah bisa langsung dites. Dan perusahaan-perusahaan sekarang memang banyak sekali yang menggunakan Python. Untuk website, kita biasanya back-end development-nya kita gunakan Python Flush. Itu sudah common practice di Indonesia itu sudah biasa. Jadi, front-end pakai React, back-end-nya kita pakai Flush. Kalau misalnya yang sekaligus, kita bisa pakai janggo juga, website itu bisa full stack. Lalu untuk data science juga itu kan yang lagi hot sekali di zaman sekarang. Data science dengan gaji yang besar, dengan persaingan yang masih kecil dibanding website developer. Nah, itu juga program utama yang digunakannya adalah Python. Untuk Android pun kita sebenarnya bisa membuat dengan Python, itu kita gunakan QV. Jadi, Python itu sangat versatile, dalam artian seperti yang sudah dibilang tadi, multi-platform dan mudah digunakan, lalu utamanya mudah dipelajari. Jadi, dari Python nanti kita mau belajar bahasa pemrograman lain pun gampang. Jadi, Python itu memang langkah pertama yang sangat menyenangkan untuk diambil oleh seorang programmer. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan berikut lagi. Bu Nino, apakah programnya sama dengan program yang disuksesan sebelumnya? Jika sama, apakah akun guru pemimbing akan diriset karena pendampingan siswa belum selesai? Iya, nah untuk guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, itu untuk akun guru pendampingnya, itu tidak akan kami riset sampai dengan pelatihan siswanya berakhir ya. Nah, jadi nanti bisa melakukan pendaftaran lagi saja. Nah, tapi untuk materinya memang untuk saat ini masih sama. Seperti itu, Bapak. Jadi, untuk materinya masih sama dengan pelatihan sebelumnya. Namun, tidak akan menutup kemungkinan untuk kami akan memberikan materi-materi tambahan nanti sembari program pelatihan gurunya berjalan. Karena sebenarnya kami juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih materi-materi upcoming-nya dari Learning Acts. Jadi, nanti setelah ini sebenarnya kita sudah ada pelatihan lagi next-nya. Nah, tetapi nanti sebelum itu kami sudah memberikan teaser-teaser di dalam pelatihan guru ini. Jadi, saran dari kami, Pak Hariadi bisa tetap melakukan pendaftaran saja, Pak, tapi nanti untuk akun guru pendampingnya yang dari pelatihan sebelumnya, tidak akan kami riset sampai pelatihan siswanya berakhir. Seperti itu. Mbak Lino, ini kebetulan Pak Ariswanto juga sudah bergabung. Siap, siap. Selamat siang, Pak Ariswanto. Nah, kita berikan kesempatan Pak Ariswanto untuk memberikan sedikit sambutan ya. Tadi terkait jatuh bapak yang kebetulan sedang ada di penerbangan. Silahkan, Pak Ariswanto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ariswanto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat, Pak. Semangat. Selamat. Ya, silakan, Pak. Silakan. Joga bisa sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim manajemen dari LG Internasional yang sehormati. Bapak-Ibu Kepala Sekolah dan Bapak-Ibu Guru beserta LG Internasional yang sehormati. Kita betul-betul bersyukur pada Allah, Tuhan yang maha kuasa. Karena hari ini kita diberi kesempatan oleh LG Internasional untuk mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Anies. Ini saya di Bandara Semarang. Amat Yani, Pak. Amat Yani. Amat Yani. Tadi dari Batam. Tadi dari Batam, kemudian Jakarta langsung ke Semarang. Wah, biasa. Bapak-Ibu, SMK Muhammadiyah Indonesia ini diberi kesempatan oleh LG Internasional untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LG Internasional. Beberapa waktu yang lalu, beberapa sekolah, 10 sekolah juga sudah diikutkan kegiatan untuk siswa dan satu guru. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan sekolah kita. Pengembangan sekolah kita. Dan saya sangat berterima kasih kepada tim manajemen dari LG Internasional yang sudah memberikan kesempatan kepada SMK Muhammadiyah Indonesia untuk bergabung dalam kegiatan ini. Saya kira itu, Pak Anies. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi, Pak. Semangat sore, Pak. Selalu. Saya kalau ketemu Pak Ruswante itu selalu ingat semangatnya. Luar biasa. Selalu moving terus. Selalu berkembang dan selalu memberikan inspirasi buat kita yang muda-muda, Pak. Kami Alhamdulillah sudah memberikan banyak informasi mengenai terkait program ini, Pak Ris. Dan kami berencana ingin melanjutkan program kami selanjutnya di program kedua. Sehingga ini adalah program yang lanjutan dari program pertama tadi. Sehingga kami berharap SMK Muhammadiyah memberikan, mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa bergabung dalam program kami selanjutnya. Dan kami sangat mengapresiasi sekali atas dukungan dan kerjasama dari Bapak dan teman-teman di pendidikan Muhammadiyah. Insya Allah nanti kita akan selalu bertemu di event-event selanjutnya, Pak Pak. Terima kasih, Pak. Kita mungkin akan lanjut. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya kembalikan ke Mbak Nino dan Mas Adi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Riswanto, atas sambutannya. Dan terima kasih juga untuk dukungan yang telah diberikan kepada Team Learning X selama ini. Kami sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak, Pak Riswanto. Dan semoga pelatihan ini pastinya bisa membawa banyak manfaat untuk keberlanjutan kerjasama antara Learning X dan juga Muhammadiyah. Dan juga dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas kedidikan di Indonesia. Nah, mungkin saya bisa melanjutkan ke sesi tanya-jawab ya. Mungkin apabila dari Bapak Ibu Guru masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo silahkan. Mungkin yang masih penasaran atau mungkin ada yang masih membingungkan, bisa langsung ditanyakan saja di sini. Jangan sampai ada yang masih mengganjal ya, Bapak Ibu Guru di sini. Maksudnya jangan sampai mengganjal. Kalau mengganjal pasti ada saja ya. Tapi mengganjal kecil-kecil saja, jangan sampai mengganjal yang besar. Minimal yang besarnya sudah diselesaikan dulu hari ini. Yang kecil nanti bisa kita diskusikan lagi lewat WhatsApp ataupun Slack ataupun yang lain kita komunikasi bisa. Silahkan Bapak Ibu Guru, kalau masih ada ganjalan besar yang ingin diselesaikan, kita bisa membantu mempeskan dulu ganjalannya. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, kita juga mau menginformasikan Bapak Ibu Guru, nanti apabila masih ada pertanyaan gitu ya, ada yang membingungkan, atau mungkin tadi waktu mengikuti onboarding ini, Bapak Ibu tidak mengikuti dari awal. Nah ini nanti kami sudah rekam sesinya, dan kami akan mengupload sesi onboarding ini ke channel YouTube kami, Bapak Ibu. Jadi Learning X ini memiliki channel YouTube. nanti akan saya share juga di kolom chat, dan kami juga punya akun Instagram, dimana nanti kalau untuk event-event, terus nanti announcement untuk adanya live session, itu semuanya kami komunikasikan via Instagram juga. Nah jadi nanti mohon sekali untuk Bapak Ibu bisa men-subscribe, dan juga men-follow kedua akun kami di YouTube dan juga di Instagram, dan pastinya mohon untuk bisa join ke Slack juga, untuk nanti bisa memintain komunikasi dengan tutor LX. seperti itu. Ya, mungkin ada bagaimana? Ada pertanyaan? Bapak Ibu guru boleh di-unmute atau boleh di-chat. Kalau masih malu-malu di-chat saja nggak apa-apa, nanti kita bacakan pertanyaannya. Oh, saya baru lihat ada Pak Sufid di sini nih. Pak Sufid tadi mau ditanyakan, Pak Sufid. Halo Pak Sufid, ada yang mau tanya Pak Sufid? Ya, halo. Tidak ada. Iya, potong rambut Pak Sufid kaget, saya. Iya, potong rambut. Gue kaget, nggak kenal, saya. Gue tadi siapa? Potong rambut baru. Buang siapa ya? Gimana Pak, ada yang mau tanya, Pak? Dari saya cukup aja. Ikut dulu. Itu dulu ya. Nanti nanya-nanya kalau Pak Sesi, ya dapat voucher. Sudah tahu ya Pak Sufid ya. Jadi memang kadang-kadang kita kalau kita tanya-jawab live, kadang-kadang kita bagi-bagi voucher ya Bapak Ibu, kadang-kadang. Iya, betul sekali. Itu juga salah satu spoiler juga ya, teaser juga. Itu event kecil-kecilan kita. Memang kadang-kadang kita suka bikin event kecil-kecilan di setiap live session. Kadang-kadang kita bagi-bagi. Itu ya Bu, ya. Bu Limak ya, voucher kecil-kecil. Sedikit hadiah kecil-kecil lah. Tapi kita senang lah ya bagi-bagi ya. Yang penting Bapak Ibu Guru senang. Silahkan Bapak Ibu Guru. Jika masih ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup Pak Adi ya. Nanti selanjutnya, kita harapannya akan tetap bisa menjalin silaturahmi terus lah. Seperti ini, bisa ngobrol terus gitu ya dengan Bapak Ibu Guru. Sering-sering berkomunikasi. Sebelum mungkin nantinya kita bisa berkesempatan untuk melakukan kunjungan lagi ke SMK-SMK di Muhammadiyah. Karena itu juga menjadi salah satu harapan terbesar kami untuk bisa secara langsung bertemu dengan seluruh guru dan juga peserta didik di SMK-SMK di seluruh Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya nanti kita akan tetap jalin komunikasi di forum online ya. Di forum online. Dan nanti kita juga akan berikan kontak person-nya untuk segala kesulitan secara teknis maupun kesulitan untuk konten pembelajaran. Dan mungkin kita bisa tutup ya untuk sesi tanya jawabnya ya. Oke, siap. Nah, saya serahkan kepada Pak Adi. Oke, terima kasih Bu Nino. Mungkin di sini karena kita butuh yang senior ya untuk menutup acara ini. Kita akan serahkan kepada Pak Adi. Koda imam kita di acara ini. Silahkan Pak Anies. Sepertinya Pak Anies lagi ini. Lagi tidak ada tempat. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Kalau itu saya izin menutup acara ini ya Bapak-Ibu Guru sekalian. Saya izin menutup acara ini. Hari ini nanti ditunggu kabar berikutnya dari kami. Kami akan segera mengirimkan akunnya dan password-nya di akhir minggu ini. Dan ditunggu berita-berita terbaru dari kami ya selalu. Dan setelah itu, itu saya. Assalamualaikum Bapak-Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silahkan nanti akun ini berarti di lewat apanya lari live live meeting selamat menikmati